Salam sejahtera selalu buat teman-teman Dalam channel ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dengan etik Ini untuk yang bagian bawah ya teman-teman Ini untuk yang bagian bawah dan ini untuk yang bagian atas Dan untuk yang bagian atas pemasangannya posisinya begini ya Berdiri seperti ini untuk yang bagian atas dan untuk yang bagian bawah Ini cara pemasangannya seperti ini ya Pemasangannya seperti ini Nah ini untuk ukurannya untuk ukurannya ini Yang bagian atas ini Ini maksudnya sekitar ini 5 cm Dan yang bawah ini 4 cm Dan ini untuk pengembalanya Pengembalanya ini Ini pengembalanya Ini pengembalanya Ini pengembalanya sekitar 2 cm Dan posisinya begini Seperti ini seperti ini ya teman-teman Dan sekarang kita akan aplikasikan bagaimana cara pemasangannya Seperti ini Seperti ini Dan untuk beban ya Beban ini terdapat di bagian atas Jadi di bagian atas ini harus kuat Dan ini berdapat di bagian atas seperti ini Seperti ini Seperti ini Ganyu seperti ini Bah Bagaimana cara pemasangannya untuk ketebalan teman-teman masaknya yang bagian atas yang bagian atas ini masuknya 6 cm dari labung dan untuk posisi leheran atasnya ini masuknya 8 cm ini sama yang bagian bawah tidak sama kita lihat yang bagian bawah ini yang bagian bawah ini masuknya juga 5 cm tapi ini lagiannya ini ini rata samaril kalau yang atas kan masuk dari bawah rata samaril untuk jaraknya untuk jaraknya dari bawah ini bisa 10 cm bisa 12 cm tergantung kalau tinggi apa lebih pendek tapi kalau terlalu pendek nanti untuk pemasangan ininya akan lebih sulit pemasangan ininya ini posisi rodanya nanti seperti ini ya sudah ini untuk kontruksi real beden atasnya harus seperti ini teman-teman buat lambungnya itu nanti sekitar 5 6 cm pokoknya ini harus ada sepiling sekitar 2 cm karena kalau tidak dispelling ini atau pintu tidak bisa masuk dan ini bagian ini nanti akan konser ke topi atasnya jadi harus ada sepilingan sekitar 2 cm ini pemasangannya seperti ini ini gandul jadi beban terdapat di bagian atas ini roda roda atas seperti ini roda atas ini pintu dalam pintu yang bagian luar ini untuk pintu yang bagian dalam dan bagaimana cara pembuatan pintunya untuk pengukuran pintunya untuk pengukuran pintunya nanti kita ukurnya mulai dari sini kita ukurnya mulai dari sini dari lunasnya ini teman-teman lunas lunasnya ril ini bukan lunasnya topi tapi lunasnya ril ini diukur sampai sampai lunasnya ril yang bagian depan sini ril bagian depan sini untuk ukuran pintunya karena apa kalau ini nanti lebih panjang dari ril ini ini nanti ini pemasangnya tidak bisa ini ril yang bagian bawah ini tidak akan bisa gantul sama ril yang bagian dalam situ jadi posisinya ini harus menurut sama ini pokoknya pengukurannya cara pengukurannya nanti lunasnya ril ini sampai bawah sini untuk patokannya dari lambung ya dari lambung punya ini masuk 6 cm 6 cm atau kebelan leheran atas itu nanti sekitar 6 cm ada sebiling 3 cm dan nanti seumpama ada yang belum jelas yang bisa tanya ke saya ya teman-teman ini untuk bagian dalamnya untuk bagian dalam ini ini saya saya dalam remari sekitar 48 cm karena yang di belakang masih ada sebis 2 cm nanti untuk rambuan di tembok biar lambat ini ya ini sepulitnya ini 9 cm ini 9 cm dari sini ya ini 3 cm ini 6 cm ini maksudnya 3 cm 6 cm ini 6 cm ini 6 cm ini 1 cm untuk pengunjiannya mungkin atas pengunjiannya ini harus pengunjiannya mungkin di sini ini bisa maju mundur kalau mau lepas di belakang kalau mau di ini harus di depan kejangan teman-teman untuk kekurangan jelasnya nanti akan saya share video selanjutnya jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih